Halo, semangat pagi berjumpa lagi bersama saya Antonio Sarif. Kali ini saya akan membicarakan mengenai 5 tips bagaimana cara meng-coaching tim dengan baik. Kenapa topik ini menarik untuk dibahas? Karena begini teman-teman, karena saya menemukan bahwa cara metode lama dengan metode directif banget dan kemudian pakai metode marah-marah atau mungkin diktator, itu sudah tidak cocok di jamannya sekarang. Sekarang jamannya berbeda, prosesnya berbeda. Karena apalagi seperti kita tahu bahwa teman-teman milenial sekarang lebih suka adalah dengan metode dia banyak ditanya dan idenya datang dari dirinya sendiri. Kalau kita langsung kita melangasih tahu, malah marah-marah dan sebagainya, malah membuat mereka hasilnya tidak bagus. Nah ini ada beberapa hal alasan yang sangat menarik gitu ya, yang kebetulan artikel ini saya tulis. Ada salah satu komentar dari John Sor, John Sor, dia mengatakan bahwa kenapa kalau marah-marah atau directif itu tidak bagus. Karena dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau mama anda marah-marah, itu secara tidak langsung anda mentraining mereka untuk tidak pernah berpikir. Jadi mereka berasumsi, yaudah lu kasih tahu aja, kalau nanti saya kasih komentar malah saya disalahin terus, mendingan saya nggak ngomong apa-apa. Dan jadi akibatnya malah nggak jalan dengan baik. Yang kedua, ketika anda marah-marah, maka mereka juga akan marah balik sebenarnya kepada anda, tapi mereka diem, dipendem sama dia. Ketika dipendemnya jadi masalah apa? Mereka kerjanya jadi jelek, mereka kerjanya malah ngaco, malah sengaja, malah-malah memberantakin. Itu yang terjadi, bahkan kalau saya pun dulu ingat saya pernah kerja di satu perusahaan, yang orangnya juga tuh mau marah-marah, itu saya tuh merasa bangun pagi tuh gini, aduh dimarin apa lagi pagi ini nih gitu. Nah itu saya nggak rasain juga proses kayak gitu. Nah kalau itu ada di posisi anda, mungkin juga anda akan kerasa nggak nyaman. Berikutnya lagi juga, secara tidak langsung, itu akan mengurangi otoritas anda gitu ya. Otoritas anda, orang menjadi tidak percaya dengan otoritas anda, anda dianggap tidak capable, malah lakukannya karena yang anda tahu cuma hanya metode marah. Anda dianggap bahwa jadi bukan leader yang bagus, malah yang saya temukan, malah bisa saja orang yang dimarah itu akan berkumpul bersama-sama, dan kemudian akan menyerang kita balik. Dan itu saya dulu juga pernah mengalami proses seperti itu. Karena metode anak milenial tidak bisa seperti itu, caranya berbeda. Jadi bukan, caranya yang harus dibaik adalah bukan mencari banyak musuh, tapi bagaimana mencari banyak teman, itu yang paling penting. Berikutnya adalah, anda membuat staff anda menjadi tidak respect sama anda, itu juga nggak bagus ya, karena mereka merasa bahwa anda, karena mereka digaji, jadi mereka bekerjanya ya jadi setengah-setengah, tidak nggak bagus, dan kemudian juga kalau orang yang saya temukan, kalau orang yang dimarahin itu malah kecenderung akan melakukan kesalahan berulang-ulang. Dia pikir salah lagi, nanti salah lagi, salah lagi, itu yang saya sering banget temukan tuh. Jadi dengan dimarahin bukan berarti dikerja makin benar, maka tambah berantakan, itu pernah kejadian beberapa kali saya perhatikan, oh pikir bisa gitu ya, ternyata nggak bisa, nggak jalan tuh prosesnya. Jadi, apa yang sangat saya dianjurkan adalah, bahkan ada penelitian menarik, mengatakan adalah kalau orang dimarahin, atau ditegur dengan keras, malah kemungkinan mereka resign lebih tinggi 25% dari karyawan akan resign prosesnya. Jadi oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan coaching kepada mereka, bagaimana cara lebih baik. Cara meng-coaching yang paling pertama adalah, anda temukan dulu apa value mereka, dan apa purpose mereka. Karena ketika anda tahu value-nya apa, purpose-nya apa, purpose tujuan dia, maka anda bisa lebih gampang mendevelop mereka. Jadi konekkan seluruh pekerjaan anda dengan value dan purpose tadi, itu dulu yang musik yang saya katakan. Yang kedua adalah, mencari apa faktor penghambat dia yang membuat dia tidak perform. Jadi kita tanya, apa sih faktor yang menghambat anda untuk tidak perform? Dan apa sih yang menghambat anda? Nah ketika ada sebuah kenapa yang menghambat, itu yang kita perbaiki, maka dia merasa kita membantu mereka. Yang kedua, ketiga, melepaskan mental block atau limiting belief, yang mengganggu berkataan pekerjaan. Ya, karena ini juga bagian yang penting nih, karena saya temukan kebanyakan bukan mereka tidak mampu, tapi mental mereka yang tidak yakin. Yang keempat adalah, cangking pekerjaan menjadi lebih kecil-kecil. Jadi pekerjaan menjadi lebih kecil-kecil, dibagi berdasarkan bertahap. Karena ketika setiap orang kalau kita tanya, tahu nggak apa yang kamu kerjakan? Dia jawab, tahu. Tapi sebenarnya nggak tahu. Jadi makanya dibuat dengan bertahap, maka hasilnya akan berbeda. Yang terakhir adalah dengan memberikan pujian. Ketika mereka pekerjaannya bagus, mereka hasilnya bagus, berikan mereka pujian. Kalau perlu, pujiannya secara langsung. Jadi itu yang membuat mereka akan bekerja lebih baik. Jadi itu tips yang bisa saya berikan kepada Anda, supaya hasilnya akan jauh lebih baik. Jadi saya Antonis Arief, menguncuk banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Salam performen. Bye-bye.